Wow, so fast. Ini untukku. Sekarang, sekarang. Buka. Selamat siang. Terima kasih. Ini semua untukku. Aku akan memperbaiki tempat tidurku ini sedikit. Apa itu? Apa yang dilakukan? Kenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Aku akan mengajarimu cara membuat tempat tidur yang buruk menjadi tempat tidur yang sempurna. Aku tidak bisa menahannya. Awas. Tidak apa-apa. Tidak ada yang terluka. Baiklah, selanjutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya sempurna. Aku menemukan detail yang sangat penting untuk konstruksiku. Biarkan ia berbaring di sana. Satu lagi. Itu saja, sudah selesai. Sekarang. Aduh, aku jatuh. Aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan menyikirkan sampahnya dulu. Bangun tempat tidur. Dan buat di sini. Dan itu setengah dari pertempuran. Aku sudah selesai. Bagus sekali. sempurna. Selesai. Wow, aku juga ingin satu. Baiklah, aku bisa dengan mudah membelinya. Sudah ada di sana? Masuklah. Ini uangnya. Kami akan segera melakukannya, Nona. Terima kasih. Apa itu? Ini sangat sulit. Kok bisa begitu? Keren sekali. Tidak mengherankan, aku akan memiliki tempat tidur terbaik. Dan ini sangat bagus. Cool. Mereka akan menyiapkan tempat tidurnya. Dan bunga-bunga telah diatur. Sini sudah selesai. Awesome. Bagus sekali. Tambahkan sentuhan terakhir dan sudah sempurna. Aku masih memiliki tempat tidur terbaik. Sangat sulit untuk duduk di sini. Di sini sangat sejuk. Kenapa dia melihatmu? Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku dilakukan di sini? Oh, aku bisa menggunakan yang satu ini. Gordon. Pasti ini akan menjadi indah sekarang. Bagaimana kalau mengambil sesuatu yang lain? Dalam satu gerakan. Sekarang semuanya perlu dilekatkan. Strapler selalu membantu. Mari kita buat. Aku mau memasang tirai di sini juga. Sudah selesai. Oh, kenapa kamu lempar strapless? Tidak apa-apa. Iya, iya. Aku akan mengejutkan semua orang. Hal yang utama adalah mengikatnya dengan erat. Ujungnya juga, aku punya tempat tidur gantung yang indah. Aku bisa beristirahat di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan tempat tidur gantungnya? Jangan cemburu. Oh, ini agak membosankan. Aku ada ide. Tempat tidur gantung belum diperlukan. Aku akan membuat meja dari nakas yang ini dengan kain ini. Seharusnya bisa jadi indah. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak peralatan. Aku akan menaruh satu set teh. Dengan mukanya lucu. Selamat datang di pesta teh, teman-teman. Taman kanak-kanak apa itu? Pesta teh. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkan musik. Dia pasti akan membuatnya iri. Sudah datang, halo. Silahkan masuk. Letakkan di sini. Apa kau mengadakan pesta malam ini? Apa artinya tanpa sistem lampu? Cool. Terima kasih. Kerja bagus. Ini uangmu. Terima kasih. Segera hubungi semua teman. Gadis-gadis-gadis, halo. Aku sudah lama tidak melihatmu. Mari kita bersenang-senang. Ini akan menjadi keren. Apa yang terjadi dengan mereka? Tidak akan masuk. Aku benar-benar merasa seperti itu. Betapa kerasnya musiknya. Ini yang mustahil telingaku. Matikan musiknya, tolong. Aku akan berikannya satu pelajaran. Aku akan menghubungi orang yang tepat. Dia akan ditangani. Musiknya terlalu keras. Apa kamu akan datang? Oh, secepat itu. Halo, ayo ke sini. Kami akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Mereka? Betul. Pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional. Gadis-gadis, kalian membuat terlalu banyak suara. Ini tidak baik. Oh, aku punya ide. Ini untuk Anda. Sangat. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan orang-orang yang menyenangkan. Selamat berlibur. Hari yang menyenangkan itu membuat aku ingin menari dan tersenyum. Apakah aku benar? Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kamu melihat bagaimana harus dipecahkan? Itu dia. Kita mulai lagi. Oh, aku ada ide. Aku tahu cara bersenang-senang. Kamu akan lihat pestaku seratus kali lebih baik daripada pestamu. Yang aku perlukan adalah bola dunia. Mari kita dapatkan keleknya. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang perlu memotong sedikit-sedikit. Potong kotak-kotak kecil. Berhati-hatilah. Baiklah, kau akan melakukan yang terbaik. Selesai. Sekarang kau memiliki banyak kotak mengkilap. Mereka perlu direkatkan ke bola dunia satu persatu seperti ini. Dan sudah selesai. Indah sekali. Tinggal menggantungnya di sini. Sudah sangat sempurna. Aku sangat senang. Sisanya tinggal menghias dinding. Aku sangat baik. Aku tidak punya speaker, tapi aku memiliki bakat untuk itu. Mari kita nyalakan musik favorit, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Apakah menyukainya, teman-teman? Apa itu? Wah, sayang luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Hai, bolehkah bergabung? Tentu saja, bergabunglah. Ini adalah pesta teh. Sangat menarik. Bagaimana mungkin? Perlu sedikit cahaya. Buku ini sangat menarik. Apa itu? Lampu-lampu bersedip? Itu tidak baik. Ini tidak aktif. Hei, kerjalah. Apa yang harus dilakukan? Oh, iya betul. Aku punya sekotak umbi. Betapa banyak dari mereka. Yang ini harus dilakukan. Atau bisa dilakukan hal lain, aku akan menetekan semua lampu di lantai, dan kotak tidak perlu kan. Sekarang, aku akan butuh kabel ini. Selesai. Sekarang, perlu memasang lampunya. Aku berhasil. Apa yang dia lakukan? Sekarang, aku memasang karangan bunga di sekeliling tempat tidurku. Apa itu? Ya, sungguh indah. Dan sangat cerah. Sekarang aku bisa membaca buku. Ah, sangat bagus. Ah, jika kamu seperti itu, maka aku pun demikian. Aku perlu pengiriman ini mendesak. Selamat siang. Aku sangat butuhkan bantuanmu. Tambahkan cahaya ke tempat tidur ini. Tidak masalah. Aku punya semua yang dibutuhkan. Kau memiliki tempat tidur paling terang yang pernah ada. Mari tambahkan lebih banyak cahaya. Aktif? Itu bagus. Ini uang. Terima kasih. Oh, tidak. Mimpi buruk apa? Semuanya terbakar. Tempat tidurku. Apa yang harus dilakukan? Aku takut. Kita harus memadamkannya sekarang. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan tempat tidurmu. Jangan khawatir. Selesai. Itu benar-benar menakutkan. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat tidurku. Nah, apa lagi yang harus dilakukan? Kau memiliki tempat yang sangat bagus di sini. Dan mainan-mainan yang bagus keren sekali. Damai? Tentu saja. Tidak. Biarkan kami keluar. Oh, apa itu? Iya, lihat. Ada kunci. Satu, dua, tiga, empat. Tujuh dari mereka. Ah. Oh, my God. Di sana kita harus memeriksanya. Apakah menurutmu kita harus menarik talinya? Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Ayo. Kita pengen tahu ini ada apa. Wow, ini skittles. Sebuah ember penuh permen. Wow, betul. Mia, ini enak sekali. Periksa ember kamu. Mari kita cari tahu apa yang ada di dalamnya. Aku harap ini juga permen. Oh, apa itu? Haha, Mia. Kamu berlumuran cat. Oh, ada sesuatu yang jatuh dari situ. Eh, apa ini? Mari, itu kuncinya. Kita bisa keluar dari sini. Menarik. Gembok mana yang cocok ya? Aku pikir yang satu ini. Oh, betul. Dia cocok. Ayo kita berpelukan. Oh, aku lupa. Oh, lihat. Iya, dan tugas berikutnya. Kita harus meneriksa apa yang ada di dalamnya. Siapa yang akan membuka batu guting kertas? Periksa. Baiklah. Mari kita lihat. Apa ini? Ada cacing. Tenanglah, Mia. Mereka tidak akan memakanmu. Kita harus mendapatkan kuncinya. Baiklah. Aduh, Mama. Ini mencicikan. Sudah ketemu. Di sini. Apa itu? Itu tidak terlihat seperti kunci. Kita harus meneriksaannya. Ah, aku mengerti. Ini adalah koda untuk kunci kedua. Di sana. Lihat. Dia terbuka, kan? Yay, buka. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihat. Ada sebuah kotak dan ada sedotan koktel yang mencuat keluar. Yummy. Aku tidak mau minumin dari situ, ah. Baiklah, aku duluan. Ini menjijikan. Tidak mungkin diminum. Ayo, mari. Sekarang kamu. Wow. Ini benar-benar enak. Aku mau lagi. Apa itu? Bisa kau memberikan sedikit kepada temanmu? Tidak. Ini punyaku. Ah, ini lezat sekali. Tapi tidak ada apapun dalamnya. Jadi kuncinya ada di gelas kampung ya. Lagi. Oke, apapun diperlukan untuk kita bebas. Oh, itu dia kuncinya. Aku menemukan. Mari kita bergegas dan membuka kunci ketiga. Benar, yay. Kita adalah tim yang sangat hebat. Ada apa lagi ya? Maukah kamu bukanya? Tidak mau. Baiklah, aku akan mulai. Wow, ini adalah kue coklat dengan kacang dalamnya. Aduh, ini enak sekali. Hei, Mia. Baiklah, giliranku untuk membuka. Wow, apakah ini blaster? Aku ingin tahu bagaimana fungsinya. Hei, hati-hati dengan itu. Ambilah. Hmm, bagaimana cara karjanya? Ini tidak jelas. Oke, tidak ada waktu untuk mencari tahu. Bukalah berangkas yang terakhir. Mari kita lihat. Iuh, ini adalah sepotong keju yang kusuk. Aku mau buang, Tah. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Wow, itu berubah menjadi pelangi. Itu dia, aku ingin sekali makan sepotong seperti ini. Wah, betul sekali ini lezat. Dan aku tentu saja. Ini, ambillah setengahnya. Nyam, nyam. What? Aduh. Ada apa denganmu? Apakah kamu tersedap? Aku akan bantumu. Tidak, ini kuncinya. Baiklah, Ye. Ayo kita buka kuncinya. Bagus. Kita melakukannya lagi. Sekali lagi. Mari kita lihat. Aku akan menghitung. Ini, many, mini, money. Apa aku? Ini dia. Ayo pergi, mari. Oh, ada sesuatu yang bergerak di sana. Mia, ini tikus. Oh, aku takut tikus. Oke, kita perlu menghubungkan nafas. Tenanglah. Aku menemukannya. Mari kita pergi. Wah, ke atas handi lagi. Kode untuk membuka kunci nomor lima adalah semua lima. Betul, itu mudah. Lagi. Mari kita lihat. Yummy. Gimana jika aku mendapatkan minuman yang enak? Haruskah aku mulai? Ayo. Wow, ini cola. Aku suka sekali cola. Yummy. Tapi ternyata tidak ada apapun di dalamnya. No. Oke. Baiklah, sekarang aku. Sungguh kekenjian yang luar biasa. Aku punya ide tentang apa yang bisa kita lakukan. Mari kita ambil magic blaster. Dan sekarang pasti ada sesuatu yang enak di sana. Oh, wow. Let's go. Ya, aku tahu. Betul. Ini adalah milkshake coklat yang lezat. Bagaimana? Tidak ada? Aku bercanda. Inilah kucinya. Mari kita buka. Mari bolehkah aku? Yay. Dan tugas berikutnya adalah dalam 3, 2, 1. Ayo. Wow. Kamu yang pertama kali membuka. Tidak. Ini giliranmu. Baiklah. Apa yang ada di sini? Wah. Apa ini? Kita semua kotor. Ah, betul. Sekarang giliranmu. Baiklah. Kita buka. Oh. Sekarang kita semua kotor. Betul. Tidak. Biru ini tidak cocok untukku. Kenapa kamu tertawa? Bukalah yang terakhir. Tidak akan melakukannya. Satu, dua, tiga. Seri. Bersama-sama. Ini dia. Kunci terakhir. Yay. Kita akan bebas. Selamat. Kalian telah menerima kunci terakhir. Mari kita buka. Yah. Kita berhasil. Kita berhasil. Semakanan pink di Rapapa. Ya. Aku yang pertama mulai. Bagus. Ada apa di sana? Wah. Haba baba biru. Keren banget. Apa yang kamu punya? Wah. Dan aku punya sesuatu yang enak. Tapi tidak. Ada kecowar di dalamnya. Itu mengerikan. Ada yang kurang beruntung. Eh. Tinggalkan aku sendiri. Aku tahu bagaimana bisa menikmati lollipop ini. Wah. Ini sangat lezat. Aku bisa menjilatnya terus-terusan. Hmm. Dia aneh. Dan aku punya haaba baba manis yang enak di sini. Aku harus segera mencobanya. Wah. Ini sangat lezat. Wah. Mengenai biru memang sangat keren. Oh. Tidak. Aku makan seluruh permen. Oh. Sekarang kecowarnya di mulutku. Oh. Olivia berhenti berteriak. Aku punya permen karet yang sangat enak. Sekarang saatnya menyebut gelembung. Oh. Tidak. Jen. Ada kecowar di permenmu. Apa? Oh. Tidak. Eww. Kenapa ada kecowar di sini? Sekarang aku dipenuhi permen karet. Oh. Kecowar itu akan menyerangku. Bahwa dia sekarang juga. Ini sangat mengerikan. Olivia berhenti tertawa dan lakukan sesuatu. Hmm. Apa yang ada di balik tutup ini? Olivia. Kamu menghancurkan segalanya. Aku kan mau menabat. Wah. Ini suguhan yang sangat lezat. Apa? Aku dapat mata biru yang cocok untukku. Hmm. Jangan lebih sedikit bicara dan lebih banyak tindakan. Ayo makan cepat. Baiklah. Sekarang aku akan mencobanya. Wah. Rasanya sangat lezat. Perpaduan manis dan juga asam. Ini sempurna. Hmm. Ya. Sekarang aku bisa makan dari sedotanya. Hmm. Apa yang kamu lihat? Buka tutupmu. Wah. Bagus. Aku punya makanan beberapa lepih yang sangat lezat. Aku akan mencobanya sekarang. Wah. Rasanya luar biasa. Sekarang ayo kita makan semuanya. Oh. Tidak. Jane. Bantu aku. Sepertinya aku tersedat. Jangan khawatir, teman. Aku kasih sudah menyelamatkanmu. Nah. Apakah kamu merasa lebih baik? Ya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Hahaha. Apa yang kamu punya di sini? Sekarang kita akan jadi tahu. Wah. Ini mentos. Keren banget. Nah. Apa yang kamu dapat? Hmm. Sekarang aku bisa mencoba permainku. Wah. Mentos ini sangat enak. Olivia. Ayo. Buka tutupmu. Oh ya. Aku punya sesuatu yang sangat keren. Ini adalah helm dengan fanta. Penasaran seperti apa rasanya? Mari kita cari sedotan. Dan kita akan meminumnya. Wah. Aku sudah bisa merasakan soda masuk melalunya. Wah. Ini adalah rasa stroberi. Ya. Kamu pelit banget. Oh. Aku punya ide. Sekarang aku punya kejutan untukmu. Sepertinya terlalu sedikit gas dalam soda. Ayo kita tambahkan sekarang. Oh tidak. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya berbusa di mulutku? Oh. Olivia. Apa kamu melakukan sesuatu? Ya. Aku jadi basah dan kotor. Tapi itu air manjer yang sangat indah. Mari kita buka bersama-sama. Wah. Aku punya yang enak. Bagaimana denganmu? Itu adalah serai manis dan juga kertas pink yang bisa dimakan. Jane. Apakah kamu dapat yang sama? Wah. Iya. Ayo kita segera mencoba. Ini sangat manis. Jane. Apa itu beneran kertas yang bisa dimakan? Hmm. Ternyata punya kurasa stroberi. Kita harus menemukan sesuatu yang menarik. Aha. Aku tahu. Aku akan mengolasi seluruh milikku dengan selai manis. Lalu menggolong semuanya. Dan aku akan dapat susi manis stroberi cherry. Wah. Gulung-gulung. Dan sekarang saatnya mencoba. Hmm. Enaknya. Hmm. Aku bisa mekukannya juga. Aku ingin membuat gambar kucing di kertas selai. Wah. Ini lucu banget. Sekarang aku bisa mencobanya. Ini pasti akan sangat lezat. Ayo kita makan. Hmm. Dan kertasku juga sangat enak. Tepat sekali. Sebuah ide brilian muncul di kepalaku. Boleh aku mengambil satu darimu? Nah. Tunggu dulu. Ayo main tiptang tuh saja. Siapapun yang menang bisa makan kertas dengan dua jenis selai sekaligus. Wah. Itu adalah ide yang bagus. Sekarang aku akan beri angka nol. Lalu giliranmu. Wah. Kita memang ahli dalam permainannya ini. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Nah. Bagaimana kalau gitu? Aku menang. Hore. Aku bisa makan kertas lezat ini lagi. Hei. Sayang sekali. Boleh aku membukanya dulu? Hore. Hmm. Ini adalah jus dan permainan gami yang lezat. Aku bisa merasakan bagaimana rasanya. Hmm. Kamu punya sesuatu yang enak lagi? Sekarang kita bisa mencoba jusnya. Hmm. Ini sangat nyaman. Tinggal pencet dan semuanya sangat segar. Oh. Dan lebih enak lagi. Olivia. Wah. Kita bangun. Stasiun itu adalah kehidupan nyata. Ayo buka tutupnya. Hmm. Sangat menyegarkan. Hei. Ayo. Buka milikmu. Oke. Hei. Oh ya. Benar. Wah. Lihat. Itu adalah permen berwarna pink. Tapi dia ada disajikan dengan bak mandi. Wah. Dan ada popit. Tampak luar biasa. Sekarang mari kita isi seluruh bat. Tapi apa jadinya tanpa air? Benar. Jen punya jus. Sekarang aku akan berbagi jus untuk popku. Terima kasih. Wah. Lihat. Busanya sangat sejuk. Seperti mandi busa. Ya itu memang terlihat ajaib. Sekarang cobalah. Wah. Aku seperti minum dari kamar mandi. Cool. Dan ini sangat keren. Terima kasih selalu berbagi denganku. Dan aku juga akan berbagi denganmu. Nice. Wah. Terima kasih. Aku penasaran bagaimana rasanya. Wah. Ini keren banget. Ya. Aku harus mengambil segelas selai jeruk. Ini sangat enak. Ayo kita main. Tidak mau. Kalau gitu aku mau buka duluan. Wah. Ini adalah permalikaran juicy drop dengan selai asam. Ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Ini enak. Tapi bagaimana dengan selainya? Sekarang kita cari tahu. Kita buka. Dan kita coba. Ini enak. Tapi sangat asam. Sekarang mari kita buat kue kecil untuk diri ke atas sendiri. Ini manis banget dan asam di saat yang bersamaan. Aku suka kombinasi ini. Jane, ayo cari tahu apa yang kamu punya. Aku sudah selesai makan. Dan aku punya. Wow. Permen nerds. Aku sudah lama bermimpi untuk mencobanya. Ini manisan biru yang paling enak. Jane, kamu makan dengan sangat baik. Boleh aku minta sedikit? Sekarang mari kita olaskan selai pada permennya. Dia akan pasti membuat wajah lucu. Apa? Kenapa? Jadi asem banget. Seharusnya tidak begini rasanya. Olivia, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menambahkan selai pada aku? Hmm. Bermain dengan jari? Siapa yang menang akan membuka duluan. Dan aku mengalahkanmu. Hore. Kemenangan untukku. Apa yang enak? Wah, lollipop ini dilengkapi dengan makuk toilet. Cupacups enak dan juga sangat cantik. Meski begitu, biru adalah warna yang indah. Wah, ada bola bubuk di sini. Sekarang mari celupkan cupacup ke dalam bubuk dan cobalah. Hmm, bubuknya asam banget. Tapi permennya sangat manis. Ya, ini adalah kesukaanku. Wow, itu keren banget. Aku juga mau. Jane, boleh aku mencobanya? Itu sangat menggoda. Hei, maukah kamu memberikannya? Baiklah, lebih baik aku buka saja tutupku. Wah, apa yang aku dapat? Itu adalah cincin lollipop. Ayo kita coba sekarang. Ini sangat cocok untukku. Wah, andai saja semua berlian begitu manis seperti ini. Dan apa itu? Itu milikku, Jane. Aku akan mencobanya sekarang. Dan aku akan memberitahumu. Kita tuangkan semuanya ke cincin. Ini pasti enak. Rasanya asam, tapi keren. Hmm, aku juga mau. Olivia, boleh aku mencobanya? Aku punya ide. Mari kita campurkan. Haruskah kita menemukan selai asam satu sama lain dan menculupkan semuanya ke dalam bubukmu? Hmm, ini pasti super asam. Tapi pasti enak. Ya, sekarang saatnya membuktikan. Oh, astaga. Ini sangat asam. Tapi kita tidak bisa berhenti pada saat yang sama. Keren banget. Itu dia saatnya tantangan. Oh, aku akan jadi yang pertamamu untuk mulai. Wow, keren. Ada banyak es krim yang berbeda. Seseorang cuma bisa bermimpi tentang itu. Kate, sekarang giliranmu. Aduh, dia membuat kepalku berputar. Apa yang jatuh di luar sana? Oh, tidak. Kenapa aku dapat hukuman ini? Cabanya pasti pedas. Aku bakal tidak bisa merasakan kuenya. Oh, ini sangat menyeramkan. Ya, kue pun terlihat berbahaya. Tapi es krim ini bikin kue lebih cantik. Karena cerah, indah, dan sangat lezat. Oh, aku tahu cara bikin kue jadi lebih indah. Sekarang kita buat kue pasca di bagian yang paling atas. Oh, es krimku ada di ember juga. Nah, sekarang ini akan membuat kuenya lebih tinggi. Kita tambahkan bola-bola es krim. Wow, itu tinggi banget. Hah, kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Sekarang aku akan coba sepotong. Dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Oke, saatnya mulai. Wow, luar biasa. Seperti yang aku kira, ini sangat lezat. Kate, mungkin kamu mau nyobain? Ya, tentu saja aku mau. Hah, nggak jadi. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu butuh makan untuk kuemu itu. Ayo cepat. Semoga aku tidak menyalakan api setelah beberapa gigitan. Semoga aku berhentung. Ah, mulutku terbakar. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan kue itu lagi. Ini sangat menyiksa. Oh, kalau gitu kamu harus pakai roda hukuman. Mari kita lihat apa itu. Hah, tabasko? Inilah yang harus kamu terima. Ambil ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Warna mananya berubah dari biru jadi merah. Ini maybe buruk. Aku beneran terbakar. Jika ada kebakaran di sini, itu karena ulahmu. Aduh, pedasnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan mulutku. Hahaha, ada uut keluar dari telingamu. Oh, sepertinya aku akan terbang. Eh, mau kemana kamu? Siapa yang harus makan kuenya sekarang? Oh, kali ini kita harus memutar rodanya sendiri. Aku akan melakukannya dengan mata tertutup. Dan, aja kita mulai. Apakah itu? Bayonis dan acar? Aku tidak berencana bikin salad. Tapi kamu harus. Aku pasti beruntung. Semoga aku dapat makanan yang enak. Oh, ini tidak adil. Harus diputar ulang. Hah, semuanya adil. Jika kamu curang, kamu harus dapat rudah hukuman. Nah, mana hadiah coklatku? Oh, aku suka Nutella dan Bueno. Dan aku harus bikin burger berkalori paling tinggi yang pernah aku lihat. Mayonis ini sangat jahat. Ini cermuat terbuat dari lemak. Oh, ya. Nutellanya luar biasa. Aku akan memakannya sepanjang waktu. Hmm, gimana cara mengeluarkan mayonis ini? Dia sangat tebal. Ini membuktikan bahwa ini bikin gemuk. Awesome. Hahaha. Oh, aku punya ide. Nutella ini juga kental. Jadi, akan bekerja seperti membuat dempul. Hanya perlu melombori kue dengan pasta coklat. Lihatlah. Ini mungkin akan jadi dempul paling enak yang pernah ada dalam hidupku. Nah, sekarang kita harus meratakannya. Taruh pasta di atas kue dengan roller. Jadi, rasanya akan merata. Oh, aku mau nyobain juga. Sekarang aku kenal. Oh, aku kena coklat di seluruh wajahku. Oh, tapi itu enak. Setidaknya aku akan mencoba sesuatu yang lezat. Oh, mayonisnya tetap gak mau keluar. Ayolah, cepat. Oh, akhirnya. Tapi itu terlihat menjijikan. Hmm, ada yang salah dengan kueku. Mungkin itu tidak cukup. Harus dicat ulang. Sementara itu, aku akan pinjam roller dan mengoleskan mayonis ke seluruh kuenya. Hah, aku tahu itu tidak benar. Aku harus bikin lapisan di atas selebih sempit. Oh. Apa itu? Dari mana mayonis ini berasal? Kate, aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ini. Kamu merusak segalanya. Aduh, kenapa kamu meletakkan tolpes di tanganku? Kamu akan tahu akibat gangguin aku. Tolong, bantu aku. Aku mohon. Hah, aku tidak punya waktu. Aku harus makan coklat ini dan mengaturnya di atas kue. Ngomong-ngomong, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, ternyata sempurna. Tapi, bagaimana aku bisa makan mentimun? Ini lebih sulit. Apalagi saat tanganku diikat seperti ini. Lihat kue apa yang aku buat. Ini sangat coklat dan besar. Aku mau itu juga. Boleh aku nyobain dikit? Hah, tentu saja tidak. Kamu bisa makan beli aku sendiri. Aku mau nyobain kue yang lezat ini. Oh, ini enak banget. Rasanya luar biasa. Oh, aku pengen banget. Semoga aku bisa makan ini. Ih, mengerikan. Rasanya sangat mencicikkan. Oh, kamu harus lihat wajahmu. Oke, apa yang akan terjadi padaku kali ini? Wow, bermain kapas. Bagus sekali. Semoga aku dapat sesuatu yang enak juga. Nah, apa ini? Cuma lilin kecil? Lilin itu yang harus kamu makan. Aku akan melihat ini dan banyak tertawa. Ha, mari kita coba sedikit. Kapas ini sangat lembut seperti awan. Lihat, sekarang aku punya kumis yang lucu. Haha, ya itu sangat cocok untukmu. Lihat ini. Ya, permen ini asik banget. Ya, aku setuju. Tapi aku juga mau nyobain permen kapas. Aku harap kamu tidak keberatan. Hmm, dia beneran enak. Hah, lezat. Beraninya kamu. Kembalikan padaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Sini. Aku akan menghias kueku sekarang. Setiap permen kapas sangat penting untukku. Dan kamu juga bisa bikin sosok yang cantik dari kapas. Lihat ini. Aku bisa bikin kelinci. Bahkan juga ada bebek. Mereka terlihat sangat keren di kueku yang enak dan besar. Nah, sekarang saatnya mencoba kajaiban ini. Hmm, lezat. Seperti yang aku harapkan. Dengan kue, lilin ini terlihat sangat cantik. Tapi gimana cara makannya? Mereka akan meledak. Oh, lihat. Itu terlihat sangat keren. Kamu harus mengakuinya. Ya, aku setuju. Kue itu ternyata luar biasa. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Semuanya akan hancur. Oh, air dari mana ini? Matikan alamnya sekarang juga cepat. Ya, sepertinya sudah terlambat. Ini semua karena ulahmu. Oh, lihat. Kueku jadi hancur. Tapi aku harus nyobain. Oh, untung rasanya masih enak. Aku juga mau nyobain, ah. Ya, tentu saja lilinnya terasa aneh. Tapi kuenya tetap keren. Aku senang. Apakah itu hidangan pertama kita? Itu bagus. Wow, sebuah kue. Ini sangat besar. Aku harap aku bisa menggigitnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Mari bergegas dan mencobanya. Luangkan waktumu, Julie. Kamu belum melihat kartuku. Ini. Ambillah. Alex, kamu benar. Mari kita mulai dengan mereka. Oh, bagus. Aku bisa menjelat kuenya. Dan aku akan menggigitnya. Ternyata aku tidak diizinkan melakukan apapun. Sialan. Tapi aku tidak akan tahan dengan itu. Setidaknya biarkan aku mencoba krimnya. Itu melanggar aturan, Julie. Kau tidak boleh melakukan itu. Enak. Jangan berani-berani melakukan itu lagi. Atau aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Bagus. Ini benar-benar bagus. Aku ingin lebih banyak lagi. Wow, itu krim yang banyak sekali. Kamu bisa menjelatnya tanpa henti. Itu sudah cukup, Alex. Sekarang giliranku. Mila benar. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Oh, ada kirim di hidungku. Ini yang terbaik. Aku akan makan sesuatu. Aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku pasti punya sesuatu untuk dimakan. Ya, Tuhan. Ini lezat. Kamu tidak akan pernah menghentikanku sekarang. Aku tidak tahu untuk melihat ini. Kita harus turun tangan sebelum dia memakan semuanya. Tolong berikan pada kami. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berbagi. Hah, itu benar. Kalau begitu, ambillah itu milah. Kirikan aku pergi, Alex. Kamu punya krim di seluruh wajahmu. Ini tidak lucu. Sekarang kamu juga akan mendapatkan gula ini. Ini yang kamu inginkan, bukan? Kamu mendapatkan julid tepat di matanya. Itu lucu sekali. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan, Mila? Kamu memintanya. Mari kita lanjutkan. Kita punya hidangan baru. Kali ini terserahku untuk membukanya. Aku tidak percaya yang di depan mataku ini adalah kaktus. Dia terlihat luar biasa. Aku khawatir dia terlalu berduri. Oh iya, betapa menyakitkan. Kamu seharusnya tidak menyentuh kaktus dengan tanganmu. Untung aku punya plaster. Mari kita dekatkan jarimu. Ayo, terima kasih banyak. Dan aku akan melakukannya tanpamu, Alex. Ini dia, jauh lebih baik. Keluarkan kartu-kartu itu. Oh bagus. Aku tidak perlu menyentuh kaktus. Jangan lagi. Aku harus menjilatnya. Dan aku seorang penggigit. Aku ingin melihatnya sekarang. Lanjutkanlah dengan itu, Mila. Tidak kamu yang melakukannya duluan. Aku siap untuk menyerah kepadamu. Dan kamu, mari kita duluan. Sudah cukup. Kepalaku akan terbelah dua. Mainkan permainan putuskan dengan jujur siapa yang memulai. Cepat, lakukan itu semua. Itu bukan ide yang buruk. Mari kita coba, Julie. Bagus. Aku menang. Kamu duluan. Alex, mengapa kamu bahkan menyarankan ini? Kami bisa melakukannya tanpamu. Ini menyakitkan. Aku menggaruk seluruh lidahku. Lihat, ada jarum di dalamnya. Gue mimpi buruk. Aku hanya bercanda dan kamu percayiku. Tidak lucu, Julie. Jilatlah lagi. Jangan lagi. Oh, tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita perlu mencukur faktus. Maka tidak akan ada yang berbahaya. Aku pikir mode ini terlalu lemah. Aku akan mencoba mode turbo. Bagus. Ini bahkan berhasil untukku. Aku pasti bisa menanganinya. Dan lihat jarumnya itu. Teman-teman, lihatlah. Ini berhasil dan aku akan menyukainya. Aku bisa menjadi tukang tukur kaktus. Sudah selesai. Ups. Ini bagus sekali. Itu sudah cukup. Semua jarum terbang ke arah kita. Baiklah, baiklah. Apa yang kamu katakan. Sekarang aku sudah bisa menginjilatnya. Betapapun aku menunda-nunda momen ini, namun inilah giliranku. Aku harus segera melakukannya dan melupakannya seperti mimpi buruk. Uh, sangat pahit. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat lucu untuk ditonton, Mila. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa menahan diri. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian. Hah, ini dia hidangan baru kita. Aku akan membukanya. Hah, ini adalah cup-a-cup yang besar. Luar biasa. Wow, ini sangat besar. Aku harap sedangnya aku bisa menjilatnya. Mari kita campur kartu-kartu ini dengan benar sehingga semuanya adil. Oh, bagus. Aku bisa makan permen lollipop. Ini dia. Aku bahkan tidak akan mencobanya. Yeay, aku bisa menjilat permen lollipop. Ini sangat tidak adil. Berhenti marah, Mila. Ini tidak akan membantu. Sudah diputuskan. Maaf, Alex, tapi aku akan mulai. Baiklah, aku akan biarkannya kamu melikinya. Au, mengapa kamu melemparkan bungkusnya padaku? Hanya tidak menyadarinya. Julie, tidak bisa menggigit karamel. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir dia sudah gila. Lagipula kamu tidak bisa memecahkan permen lollipop itu? Kita lihat saja nanti. Aku akan mengambil palu godam. Sadarlah, Julie. Aku mohon. Tidak mungkin. Palu godam hancur berkeping-keping. Rencanamu benar-benar gagal. Berikan aku permen lollipop. Aku tahu cara menangnya. Aku juga bisa menjelatnya. Itu saja. Seperti ini akan memakan waktu cukup lama. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin melakukan manicure? Selesai. Apa selanjutnya? Aku mencoba untuk tidur siang. Tidak, tidak. Ini tidak berfungsi. Alex, berapa lama lagi? Mari kita percepat. Mila kembalikan permen lollipopku sekarang. Sama-sama, aku tidak bermaksud membawanya pergi. Aku hanya ingin membantumu sedikit. Gejit yang keren. Dengan cara ini, aku bisa makan karamel lebih cepat. Oh, keren. Ini menyusut. Nah, tidak ada yang tersisa. Itulah hal yang bisa aku ketahui. Berikan aku permen lollipop. Ini sangat kecil sekali. Bersyukurlah setidaknya itu yang tersisa. Terima kasih, Alex. Hei, apa itu? Ada sesuatu selain karamel. Ini permen karet. Oh, bagus. Ini dia. Tadinya aku bisa memilikinya. Julie, kamu tidak seharusnya meniup gelembung-gelembung besar seperti itu. Oh, tidak. Gelembung itu meledak. Alex, sepertinya kamu benar. Julie terjerat permen karet. Tidakkah kalian mencium bau busuk? Aku pikir bau busuk itu berasal dari bau tutupnya. Oh, Julie, kamu benar. Aku takut membayangkan apa yang ada di sana. Oh, kenapa kamu buka tutupnya? Tetapi seorang harus tetap mencoba ikan ini. Jadi sebaiknya kita segera mulai. Oh, tidak. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigit. Tidak ada. Aku sendiri senang. Hore. Oh, kepalaku. Aku rasa tidak ada alasan untuk menghibur, Mila. Jika kamu begitu gugup, Alex, biarkan aku mulai. Uh, sebaiknya kamu tidak menekat ikan itu. Apa kamu berubah pikiran tentang menjilat itu? Ini tidak akan berhasil. Baiklah, baiklah. Kita harus bermain suatu aturan. Tidak. Aku berubah pikiran. Aku lebih suka tidak menjilat ikan. Kenapa begitu? Karena aku takut. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan mencoba lagi. Alex, lepaskan aku. Aku hanya membantu menyeselatkan tugas ini. Aku tidak memintamu untuk membantuku. Nah, baiklah sekarang giliranmu. Dan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kenapa kamu melakukan itu, Julie? Menjijikan sekali. Sekarang kita impas, Alex. Salah. Wow, sungguh setumpuk besar, Poppix. Aneh, aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa memakan itu. Salah. Poppixnya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow, wow. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat, sekarang kamu. Mungkin Poppixku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa perbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon Poppix yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Ya Tuhan, ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya memeriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar aku lihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada solusi di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku mau menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh, tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah. Aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpuk kan ini? Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa memasukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow, sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar, aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan Cola ini? Mengapa ia memersikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk. Aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak KitKat. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam KitKat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ada yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyingkirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa membutuhkannya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santunmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dani sadarlah. Kamu memiliki seratus batang permen lagi untuk dimakan. Fobie benar. Lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu batang manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau, baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sini laku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit pusing. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. Seratus coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dani hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang menyenangkan tentang hal ini. Lihat. Ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah. Mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sejumlah. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Brako, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bumbungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakkannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melahatih rahanku juga. Hati-hati, Fobie. Kamu juga bisa mencahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Fobie, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dani tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Ada jangan keluarnya. Kamu perlu menambah-nambahkan ketapel dan meledakkan balonnya. Baiklah, itu bukan ada yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana, kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh, tidak. Kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih.